Assalamualaikum sahabat Islam. Kali ini, hikmah Islam kembali ke hadapan Anda. Untuk berbagi info islami, semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel Hikmah Islam. Vietnam, lengkapnya bernama Republik Sosialis Vietnam, adalah negara di Asia Tenggara Daratan. Vietnam berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos di barat laut, Kamboja di barat daya, dan dengan Laut Tiongkok Selatan di timur. Laut bangunan menara kuno peninggalan Kerajaan Champa di wilayah pusat pemerintahan Vietnam telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya yang dilindungi. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Vietnam Selatan. Tiongkok Selatan di Vietnam juga disebut sebagai Laut Timur. Namun, tahukah Anda bahwa agama Islam berkembang sangat pesat di Vietnam? Islam di Vietnam merupakan agama utama bagi masyarakat Syam, yaitu kelompok etnis minoritas yang berkaitan dengan Melayu. Demikian, sepertiga dari umat Islam di Vietnam berasal dari kelompok etnis lain. Kerajaan Champa, yang awalnya bercorak Hindu-Buddha, diperkirakan berdiri sejak akhir abad ke-2 dan bertahan hingga abad ke-19. Dalam perkembangannya, Kerajaan Champa berubah menjadi kerajaan Islam yang memiliki pengaruh di Asia Tenggara. Bahkan, kerajaan ini memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Di Vietnam, ada masyarakat yang menggambarkan diri mereka dari campuran etnis, termasuk Melayu, Minang, Vietnam, Cina, dan Arab. Penduduk Islam juga dikenal sebagai Kemp atau Muslim Champa di sekitar wilayah Chaoche di barat daya. Saat ini, etnis Kemp merupakan kelompok minoritas di Vietnam yang berjumlah lebih dari 160 ribu orang dari total populasi sekitar 90 juta penduduk. Sebagian dari mereka menganut agama Islam, meskipun terdapat beberapa yang masih menganut kepercayaan leluhur yang disebut Champani. Mereka menyebut diri mereka sebagai etnis Kemp. Maka jangan heran jika ketika kita mengunjungi negara Vietnam, suasananya lebih tampak seperti di Indonesia daripada di Vietnam. Hal ini dikarenakan hampir semua perempuan di Vietnam mengenakan baju gamis dan berkerudung, sementara para lelaki terlihat menggunakan sarung dan peci. Seringkali kita melihat mereka tengah duduk di depan Masjid Al-Ishan di Dabhob, dekat kota Chowdok di Provinsi Anggiang. Ketika Adzan berkumandang, kita bisa melihat puluhan lelaki menghentikan pekerjaan mereka dan beranjak ke dalam masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Di Provinsi Andiang, terdapat lima desa yang dihuni oleh etnis Kemp, tetapi hanya satu desa di sekitar Masjid Al-Ishan, yaitu Dapo An-Pau, yang seluruh penghuninya beragama Islam. Ada sekitar enam ratus kepala keluarga di sana, atau sekitar dua ribu orang, yang semuanya adalah etnis Kemp, yang berarti mereka semua beragama Islam, jelas Imam Masjid Al-Ishan, Ibrahim Sulaiman. Dulu, etnis Kemp adalah penganut agama Hindu yang merupakan mayoritas penduduk di kerajaan Champa yang menguasai wilayah selatan dan tengah Vietnam. Tetapi kemudian, secara bertahap, mereka berpindah menganut agama Islam. Raja terakhir kerajaan Champa adalah Ocean. Ia merupakan seorang Muslim yang pengikutnya menyebarkan agama Islam sampai ke Indonesia. Beliau juga dikenal dengan nama putri Champa atau Darawati, yang makamnya terdapat di Terowulan. Ketika kerajaan Champa ditaklukan oleh Vietnam pada abad ke-15, Ocean dan pengikutnya kemudian bermigrasi ke Vietnam bagian selatan, dan sebagian dari mereka berpindah ke Kamboja. Saat ini, etnis Kemp merupakan kelompok minoritas di Vietnam yang berjumlah lebih dari 160 ribu orang dari total populasi sekitar 90 juta penduduk. Sebagian besar dari mereka beragama Islam, meskipun ada yang masih menganut kepercayaan leluhur yang disebut Cambani. Dian Giang menyebut dirinya sebagai etnis Jamm. Sejak dulu hingga kini, banyak pendatang dari Malaysia dan Indonesia datang ke India, ungkap imam besar Masjid Mubarak yang terletak di Tancho, bernama Muhammad Yoso. Sejak dulu, banyak pendatang dari Malaysia dan Indonesia menikah dengan orang setempat, orang Jamm di Vietnam, kata Yusuf. Para pendatang dari Malaysia kemudian membangun masjid tertua di kampung ini, yaitu Masjid Mubarak pada tahun 1750. Etnis Jamm dari wilayah ini juga banyak yang meneruskan pendidikan agama melalui beasiswa dari berbagai negara karena sarana pendidikan yang kurang di Vietnam, jelas Ghazali bin Ahmad, seorang guru agama di Masjid Mubarak. Ada yang belajar di Malaysia, Indonesia, dan Madinah. Anak-anak kita di sana belajar dengan gratis karena para muslim di Vietnam tidak memiliki uang untuk pendidikan anak mereka. Nanti, ketika pulang, anak-anak ini akan mengajar di kampung halaman mereka sendiri, tambah Ghazali. Ghazali juga menyatakan bahwa para lulusan luar negeri ini akan mengajarkan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak di madrasah di Vietnam. Meskipun pemerintah negara ini menganut paham komunis dan mengontrol masyarakatnya dengan ketat, umat muslim di Vietnam dibebaskan untuk melaksanakan ibadah. Sebagai etnis minoritas di Vietnam, pemerintah di sini memberikan fasilitas untuk kenyamanan beribadah. Contohnya, di daerah Anggiang, terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Ihsan, yang saat ini sedang dalam proses pemugaran dengan sumbangan dari negara tetangga yang mayoritas berpenduduk muslim. Banyak juga bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Vietnam kepada etnis Champa, terutama dalam masalah pendidikan. Namun, bantuan tersebut dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, umat muslim di sini harus meminta bantuan dari muslim di negara lain. Nah, pemirsa hikmah Islam sampai di sini. Perjumpaan kita hari ini. Semoga Anda semua menginspirasi dengan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!